Merlang di masa muda sebagai artis terkenal, rupanya tak menjamin kebahagiaan dan memberi ketenangan. Berhenti memikirkan duniawi, menjadi alasan Eva meninggalkan dunia hiburan. Saya tidak menemukan kebahagiaan di dunia film. Istilahnya, udah sampai bucak, udah jenuh. Kok gak bahagia, makan gak bisa enak, udur gak bisa nyenyak, rumah tangga juga berantakan. Memang saya udah gak di dunia hiburan lagi, saya sudah sama sekali tidak di dunia hiburan lagi. Udah total berhenti. Eva Yanti Arnas, atau sohor dengan nama Eva Arnas, memilih meninggalkan karir keartisan dan hijrah memperdalam ilmu agama Islam. Adalah surat Az-Zariyar, ayat 56, yang menyentil hati mantan artis panas era 80-an itu untuk berhijrah. Ada panjang sih prosesnya sih. Intinya, tidak ada manusia itu disiptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu aja intinya. Jadi kita tugasnya apa? Ibadah. Kerja juga ibadah, tapi kerja yang bagaimana? Tentunya, salah satunya kita apa lagi wajib menuntut ilmu. Nah, dari situlah saya berhijrah. Tak hanya terpanggil, Eva juga sempat mengalami mimpi. Yakni tentang hijab yang belum ia kenakan saat meninggal dunia. Dari titik itulah, Eva memutuskan menutup tubuhnya dengan pakaian muslimah dan hijab yang syari. Prosesnya banyak. Dari saya mimpi, saya mimpi ini saya ketabrak mobil. Saya sudah merujakan haji sudah ya, umro sudah. Begitu saya ketabrak mobil dan mimpi nih. Ceritanya arwahnya keluar lah ceritanya nih. Dalam mimpi ya. Terus, saya kan hobinya olahraga. Terus datang ke tempat senang. Kok kamu sudah meninggal, kok masih kesini sih? Enggak, saya sih cuma mau bilang. Saya tuh nyesel banget. Takut disiksa karena saya belum pakai hijab. Makanya saya mau kasih tahu sama kalian. Kamu masih kesempatan udah hidup. Saya belum meninggal, saya takut. Disitu saya bangun. Disitu saya memutuskan berhijab yang benar-benar. Kehilangan Bang Deddy memang membuat aku tergucang. Tapi itu membuat aku semakin mendekankan diri pada Tuhan. Aku percaya bahwa semua cobaan yang diberikan pasti ada hikmahnya. Tahun 2000 aku diberi kepercayaan lagi membangun sebuah keluarga yang sejak lama aku hidamkan. Seorang suami yang bisa mendimbing aku belajar agama dan belajar mengenai kehidupan yang damai. Tidak dikasih sendiri. Dikasih lagi pendanti. Alhamdulillah. Silahkan itu banyak belajar. Banyak. Ya namanya kalau suami saya kan orang luar ya. Orang Arab ya. Jadi tahu lah bagaimana kalau saya baca Quran juga di sebelahnya dengar artinya gimana saya salah baca diluruskan. Apalagi mereka memang udah bahasanya kan. Sekarang aku sudah merasa jauh lebih baik. Lebih damai. Meskipun sampai sekarang aku belum digaruniai seorang anak. Saya ada anak. Nggak ada anak saya. Saya bersyukur dulu sendiri juga. Nggak punya anak ya. Berusaha sih semaksimal mungkin. Sampai tingkat saya bayi tabung juga saya belum ngejalan. Andai kata saya pada waktu itu juga punya anak. Juga ya mungkin kasihan melihat ibunya syuting film kayak begini. Sibuknya nggak bisa ngurusin. Mungkin orang akan bertanya. Siapa nama suamiku sekarang? Dengan siapa? Eva Arnas menikah. Tapi sekali lagi aku hidup tenang dengan tidak menghidikasikan nama suamiku. Jalan yang paling ampuh. Selamat rumah tangan kita. Nggak dikosip lagi. Iya kan? Dunia kita udah nggak di... Ayo-ayo-ayo ini lumayan nih main filmnya dapet duit. Gede gini-gini-gini. Nggak lagi. Punya kegiatan sendiri. Saya nggak bisa mesti ceritain. Apa kegiatan saya yang komplit? Nggak mungkin saya ceritain. Saya punya kegiatan milik saya sendiri. Sarang juga rumah tangga saya sarang milik saya sendiri. Jadi saya nggak buat cinta. Yang pasti saya tidak di dunia film. Ya, memang kadang rasa penyesalan itu sering muncul. Apalagi kalau menyaksikan film-film yang aku bintangi dulu kembali ditayangkan televisi. Aku sering merasa risih dan malu. Tapi bagaimanapun juga, film telah banyak memberiku pelajaran untuk memilih jalan hidup. Karena dunia film lah saya bisa memilih sekarang apa jalan hidup saya. Kesimpulnya hidup ini pilihannya. Selamat menikmati.